Pagi-pagi, semangat! Saya sudah bersama dengan pemeran Power Ranger di sini ya. Gimana Power Ranger, masih syuting sekarang nih? Masih syuting. Jadi Power Ranger hijau ya katanya Kotaro ya? Kadang-kadang kuning juga. Kadang-kadang kuning juga ya? Karena Kotaro sudah ada di pagi-pagi. Hesti akan membawa sesuatu buat Kotaro. Surprise banget! Surprise! Surprise! Susu watu! Susu watu! Susu pakai es batu. Kita lihat sebentar lagi. Hesti sudah siap belum surprise-nya? Ini sudah datang nih Kotaro nih. Apa ya? Coba tutup matanya. Tutup matanya. Tutup matanya. Belum, belum. Tadi kan aku kasih lihat foto kentang. Hah, Mr. Kotaro? Buka dong matanya? Buka matanya. Tara, aku bawa jamu mete. Nah, kentang. Nih, jean kentang. Ini, jean kentang. Mirip ya? Mirip, 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 mirip banget. Mirip banget, mirip banget. Ini kentang. Ini Mr. Potato. Harganya, fotonya aja itu bisa terjual dengan harga 14,8 miliar rupiah. Fotonya doang tuh ya? Foto doang. Apalagi kalau isinya. Nah, jadi ini ada fotografer dari Irlandia nih Kotaro. Namanya Kevin Apsoh. Dia berhasil menjual karya fotonya. Dia ini seorang fotografer. Sampai harga 14,8 miliar. Tuh, foto kentang. Walaupun foto itu cuma foto kentang. Astaga. Oh, foto kentangnya saja. Foto kentang dong, tapi harganya 14,8 miliar. Tuh, foto kentangnya ini. Foto kentangnya ini. Dan dia sendiri juga gak yakin sama apa yang terkandung dalam karyanya sampai bisa dihargai jauh lebih mahal dari komisi dia selama ini. Karena Kevin memiliki karya-karya foto lain yang lebih menarik. Selain foto kentangnya mahal banget, dia juga punya karya foto orang-orang ternama seperti Steven Spielberg, Michelle Palin, dan Halala Yusasa. Seorang pelayan Nobel pertama. Tindang, 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 kentang, 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 kentang. Ya, makasih atas perhatiannya halal bagi anda. Sama-sama. Ikhlas untuk kami, ikhlas dari anda halal buat kami. Kentang, 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 kentang. Gitu. Jadi memang ya sebuah karya itu kadang-kadang memang kita heran ya. Kok sebuah harganya bisa sampai segitu ya. Saya punya yang kayaknya nilainya lebih mahal, malah yang ternyata terjual mahal itu si kentang. Si kentang ya. Kentang itu bahasa jamannya jaga imo. Jaga imo. Bahasa jepangnya. Ya, jaga imo. Imo itu artinya ubi. 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 Jaga itu dari Jakarta. Jakarta. Jadi artinya ubi Jakarta. Ubi Jakarta. Oh benar. Benar ya. Memang di Jepang kentang itu terkenalnya dari Jakarta gitu. Ya, sebelumnya gak ada keterang dari Jakarta, input ke Jepang. Input ke Jepang. Oh. Jadi orang Jepang itu menyukai kentang tapi taunya kentang Jakarta lah gitu ya. Berkat Indonesia ya baru dikenal. Baru dikenal. Rucu sekali informasinya ya. Ngomong-ngomong soal kentang ini ada pria yang menjadi kaya karena menjual kentang dengan tulisan. Oh. Namanya Alex Craig. Dia memiliki suatu usaha bernama potato parcel. Jadi usahanya ini adalah menjual kentang mentah yang masih utuh dan ditulis dengan ucapan-ucapan. Oh gitu. Walaupun usahanya ini kedengeran aneh dan konyol tapi bisnisnya bisa meraup untung sampai 133 juta. Harganya sendiri berkisar dari 100 sampai dengan 133 ribu. Tergantung besarnya kentang. Jadi kayak ada message in the kentang gitu ya. Iya dia udah punya banyak pelanggan nih. Dan dia buka usaha secara online ini dia langsung dapat pesanan nilainya sampai 26 juta. Siapun. Jual kentang ya. Jual kentang. Kentangnya istimewa karena ada message-nya itu ya yang gak bisa didapat. Bisa sebenarnya ditulis-tulis doang tapi ternyata itu uniknya. Saya juga bisa tuh. Kuntanya potong. Terus di sini ukir gambar terus terng. Oh gitu. Itu lebih lucu ya bahkan ya. Langsung bentuknya jadi seperti gambar itu. Ya gambar itu. Apa sih namanya? Cetakan. Cetakan. Jadi cetakan kentang. Bagus juga tuh. Lucu juga tuh. Jadi karya dari kentang banyak ya ternyata. Paling suka kalau kentang di apa olahnya makanan? Goreng. Goreng. Masuklah jina-jina kentang nih. Bapak minta apa nih Jin? Enggak. Mau minta doang. Minta apa? Kentang goreng yang dari Turki. Ada gak? Ketang goreng. Ketang goreng. Ketang goreng. Kan situ Jin kentang. Harusnya kita yang minta dong. Iya kita minta sama situ dong. Saya lagi habis makanya saya minta. Kan situ kentang. Jika kalau situ saya potong aja jadi kentang goreng. Tapi ngomongin kentang-kentang Turki emang ada bedanya kentang Turki sama yang lain. Ngomongin soal kentang. Nih sahabat pagi ini ya. Saya juga mau denger dong. Iya. Saya ngerti makannya. Di Turki ada makanan khas yang bahannya dari kentang. Oke. Nama makanan ini adalah kumpir. 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 Kumpir mas kumpir. Saya jadi penasaran gak? Penasaran gak? Mas kumpir mas kumpir. Mampir. Penasaran gak makanannya kayak gimana? Penasaran mas kumpir. Nah ini dia. Makanan cepat saji ini lezat dan sehat. Namanya kumpir. Bahan utamanya kentang. Untuk menghasilkan tekstur lembut dan aroma khas. Kentang dipanggang dalam oven khusus. Prosesnya sekitar 40 hingga 50 menit dengan temperatur tinggi. Kentang yang digunakan untuk kumpir harus berkulit tebal dan berukuran besar. Kentang panggang yang masih panas dibelah dua dan dilumatkan. Selanjutnya diisi keju dan mentega. Pelengkapnya potongan sosis dan acar. Salat Amerika. Dua jenis buah zaitun. Serta jagung manis rebus. Praktis namun kaya rasa. Umumnya kumpir dikonsumsi sebagai menu makan siang. Satu porsi kumpir harganya mulai dari 7 sampai 10 lira. Atau sekitar 28 ribu hingga 40 ribu rupiah. Kumpir mulai populer sekitar 24 tahun lalu. Berawal dari kawasan Ortako, Istanbul. Kemudian kemenjebar ke seluruh Turki. Konon kumpir merupakan inovasi dari jajanan serupa di Inggris. Terima kasih. 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 Hokaido tuh enak Hokaido. Oh ya Hokaido itu tembanya itu kentang. Kentang? Oh di Hokaido. Eh Bapak ngapain sih Pak di sini Pak? Udah ya? Udah. Kalau gitu saya permisi dulu. Oke. Goyang kentang. Ada lagi kentang goreng terlezat di Belgia. Widi. Ini adalah salah satu makanan yang paling disukai banyak orang. Di Belgia ada toko kentang goreng di Belgia. Yang katanya punya kentang goreng. Terenak di dunia. Coba kita lihat. Kita lihat videonya nih. Kentang goreng ala Belgia telah lama diklaim sebagai yang terlezat di dunia Lembut di dalam, tapi rengah di luar Membuat hidangan ini digemari masyarakat Belgia Terlebih bagi warga yang tinggal di ibu kota, Brussel Salah satu yang menjadi favorit adalah Maison Antoine Terletak di Place Jordan 1, kedai kentang ini tidak pernah satu pembeli Dibuka sejak 1948, Maison Antoine disebut sebagai yang terlezat di kota Pelanggannya mulai dari warga biasa, kalangan selebriti, hingga keluarga kerajaan Sekorsi kentang goreng harganya dipatok 2,6 euro hingga 3 euro Atau sekitar 49 ribu rupiah Diperkirakan ada 5 ribu kedai kentang goreng yang tersebar di seluruh Belgia Pemerintah Belgia mengakui kentang gorengnya telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya negaranya Karenanya, Belgia mulai menggodok rencana untuk memasukkan kentang goreng mereka sebagai warisan budaya di UNESCO Enak emang, terlihat enak Tapi emang kentang tuh enak tuh kayak pas lagi panas-panasnya ya Lebih suka digoreng atau direbus kalau kentang Goreng sih emang enak banget Goreng itu enak banget, bahaya tuh minyaknya Kalau udah dingin dikit udah gak enak Tapi katanya digoreng lagi sampai kering enak lagi Apalagi ada rasa garamnya ya Iya, itu dia Itu tuh Itu paling mantep emang Nah sekarang saya mau nanya nih, bedanya ubi jalar sama kentang Mana diantara kedua itu yang lebih banyak nutrisinya? Apakah kentang atau ubi jalar? Oke, oke, oke Mereka juga pada gak tau, mungkin penasaran Coba kita tanya sama yang lebih paham ya Kita telepon ahli gizi ya Ahli kentang Indonesia ya Ahli gizi Indonesia, oke Halo, selamat pagi Mbak Rita Iya Iya, Mbak Rita ini kita lagi ngomongin kentang nih Ada yang tanya dari sahabat pagi Kentang sama ubi jalar Yang lebih bernutrisi Yang lebih bernutrisi yang mana? Ah iya Jadi sebenarnya kentang sama ubi jalar itu kan sama-sama kelompok umbi berpati Jadi mereka itu satu kelompok Jadi mereka itu merupakan bahan makanan sumber karbohidrat Jadi kalau dari kandungan karbohidratnya mereka lebih kurang sama dan bisa saling menggantikan Tapi kalau kita lihat keunggulan yang lain Mereka ternyata punya keunggulan masing-masing Misalnya kayak kentang Dia merupakan sumber karbohidrat Tapi dia juga kaya akan kalium dan asam folat Nah kalau ubi jalar merah Selain dia mengandung karbohidrat Dia juga kaya akan beta-karoten Yang tidak dipunyai oleh kentang Jadi pada prinsipnya sebenarnya Bergizi mana antara duanya Dua-duanya bergizi saling melengkapi saja Jadi bagian dari aneka ragam makanan kita Oke, jadi dua-duanya sebetulnya bergizi ya Banyak beda kandungan saja ya Ada kayak ubi ungu lebih banyak nutrisinya gitu-gitu ya Kalau ubi ungu itu kan lebih kepada zat Apa namanya zat fitokimia Jadi ada fitokimia lagi yang kemudian membuat warnanya ungu Nah itu perannya sebagai antioksidan Tapi kalau kita melihat masalah di Indonesia hari ini Masih banyak yang defisiensi protein pada anak-anak gitu ya Maka memang kentang pilihan yang lebih baik dari ubi jalar Karena memang kandungan proteinnya sedikit lebih tinggi Dibandingkan dengan ubi jalar Terima kasih loh Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi